selamat menikmati bersama cela kali ini kita akan membuat tutorial template capcard lagi dan langsung aja kita masuk ke aplikasinya pertama itu kita buat dulu track barunya kemudian kita tambahkan titik bitnya selanjutnya kita bisa klik audionya atau mentahan titik bitnya pilih menu di bawah pilih yang ekstrak audio jika sudah klik audionya pilih gbg potongan dan kalian ikuti titiknya jika sudah pas seperti ini klik tambah irama jika sudah bisa klik checklist dan klik ikon tambah di samping ini yang ada kotak putihnya kita bisa tambahkan dua foto terlebih dahulu yang akan kita edit pertama ya teman-teman nah jika sudah bisa pilih mentahan titik bitnya hapus dan akhirannya juga hapus kemudian bisa ubah format pilih 9 banding 16 udah kita geser foto pertama sampai titik pertama seperti ini nah untuk foto yang kedua tarik aja sampai titik 11 atau 4,0 nah jika sudah bisa kembali ke awalan kita zoom sedikit foto pertama eh sorry foto keduanya tambah 1 keyframe di awalannya ke keyframe 2 tambah 1 keyframe di awalannya kemudian kita ke keyframe 3 zoom fotonya selanjutnya disini disela-sela ini bisa pilih grafik nah klik aja grafik disini kemudian pilih yang keluar satu checklist dan kita ke titik 6 nah disini tambahkan keyframe tetap di titik 7 tambahkan keyframe perkecil fotonya kita ke titik 10 tambahkan keyframe perbesar fotonya ke titik 11 tambahkan keyframe perkecil fotonya nah disini bisa pilih grafik lagi pilih keluar satu nah jika sudah kita bisa tambahkan keyframe tetap semua di setiap bit yang belum ada keyframe udah kita kembali ke awalan seperti ini kita bisa tambahkan disini untuk gg nya kita atur gg ya teman-teman kita disini bit pertama ini bit kedua di tengah-tengahnya ini kita bisa tambahkan 3 keyframe ya teman-teman kemudian keyframe pertama geser fotonya ke bawah lalu ke kanan tambah 1 keyframe di depannya kembali keyframe ini hapus tambah lagi dan ini hapus oh sorry ini hapus ke keyframe ke keyframe 2 geser fotonya ke kanan tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus ke keyframe 3 geser aja fotonya ke atas lurus tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus kemudian disini saya contohkan sekali lagi teman-teman tambahkan 3 keyframe di antara bitnya nah seperti ini tunggu ya untuk keyframe pertama geser fotonya ke bawah lalu ke kanan tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah tambah lagi dan ini hapus keyframe kedua geser aja fotonya ke kanan tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus untuk keyframe ketiga geser aja fotonya ke atas tambah 1 keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus oke, lakukan cara ini di semua keyframe yang belum ada jijenya atau di semua titik keyframe nya oke teman-teman, jika sudah kita kembali ke awalan yang kita atur jijenya tadi atau di awalan foto kedua nah disini, di tengah-tengahnya ini di tengah antara keyframe ada 3 keyframe kita lakukan hal yang sama dengan cara ini termasuk di titik bitnya jadi semua berlaku di semua titiknya caranya, tambah 1 keyframe di depannya nah seperti ini kemudian yang ini hapus tambah lagi dan ini hapus ini juga tambah 1 keyframe depannya ini hapus, tambah lagi dan ini hapus sudah semua kita atur smoothnya kita bisa salin fotonya nah seperti ini ini kita potong aja sampai titik yang terakhir kemudian di ujungnya ini kemudian di ujungnya ini kita kecilin seperti ini nah seperti itu ya teman-teman jika sudah kita bisa pilih ganti ganti aja dengan foto ketiganya oke udah kita bisa kembali ke awalan foto dulu disini di awalan ini kita bisa pilih salin untuk foto yang pertama kemudian bisa pilih overlay jadi dia ada di atas ya teman-teman jadi overlaynya zoom fotonya seperti ini kita potong sampai titik ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah disini kita potong kita ini biarin aja disini juga sampai titik yang terakhir seperti ini kita bisa hapus lalu ganti dengan foto ketiga ini foto kedua ya teman-teman kita ulang dulu ini ganti dengan foto yang kedua jadi yang pas di foto keduanya oke ini sama oke jika sudah kita ke awalannya dulu di awalan overlaynya tarik lebih ke depan sedikit kemudian kita bisa cari disini menu tutupi ya cari aja menu tutupi nah ini bisa pilih di bagian ini checklist oh sorry sorry kita ketutupi dulu ini bisa aja seperti ini pertama itu perkecil dulu gini udah sampai hilang ya nah udah jika sudah kita ke bagian titik yang ke ini ke terakhir ke menu tutupi lagi kita perbesar fotonya oke nah kagak kesini menutupi perbesar fotonya ini ya kotaknya itu perbesar putar sedikit nah segini kemudian zoom aja seperti ini udah checklist lalu tambahkan keyframe sorry tambahkan keyframe di setiap titik bitnya di overlay ya oke teman-teman tadi ini salah ya teman-teman ini di menu tutupinya itu kita tidak mengatur di bagian keyframe kita ulang dulu di bagian ini kita harus ada keyframe tapi tadi tidak kita kasih keyframe dia berbeda seperti foto dasar kita ke bagian tutupi dulu kemudian perkecil fotonya sampai hilang ya kemudian kita kasih keyframe juga di bagian akhirnya kemudian baru ketutupi perbesar fotonya sambil diputar seperti ini pilih balikan nah jika sudah ini bisa tambahkan keyframe tetap aja di semua keyframenya ini bisa pilih di bagian grafik pilih yang masuk satu di semuanya eh sorry nah di bagian overlay kedua kita bisa pilih grafik eh sorry pilih keyframe dulu di awal kita ke menu tutupi kita bisa pilih yang ini juga perkecil aja seperti ini eh sorry nah udah ini hilangin ya nah jika sudah kita ke akhirannya kita ke menu tutupi lagi sorry kita tambah keyframe ke menu tutupi lagi nah seperti ini sampai akhir ya sampai ukuran full udah jika sudah bisa tambahkan keyframe tetap aja di semua bit nya kemudian bisa pilih grafik lagi pilih keluar satu jika sudah jangan lupa ini bisa pilih menu tutupi lagi bisa pilih balikan ini sudah selesai di bagian terakhir ini kita tidak usah menambahkan overlay nah kita bisa pilih ke menu di bagian ini kita zoom seperti ini ini ada 07 kita ke depan 07 ada titik titiknya ini titik kecil kita bisa pilih efek pilih efek video kita ke bagian nightclub kemudian sorry kemudian kita bisa pilih guncang checklist bisa pilih sesuaikan atur sampai 10 untuk kecepatannya intensitas 15 checklist atur durasinya itu sampai ke pertengahan titik bit pertama seperti ini pilih objek pilih terapkan ke semua salin letakkan di bawahnya disini bisa pilih ganti kita ke pembukaan dan penutup pilih pilih berlian checklist pilih sesuaikan ukuran full 100 intensitasnya disini kita atur sampai 55 kemudian kecepatan atur sampai 55 jika sudah checklist nah ini salin kedua efek ini letakkan diantara foto kedua dan ketiga jika sudah bisa pilih disini titik 2345 disini bisa pilih efek sorry teman-teman disini bisa pilih di titik 2 jah bisa pilih efek kita ke bagian lensa kita bisa pilih cermin kemudian kita bisa atur sampai titik ketiga kemudian salin letakkan di titik 4 dan 5 2 3 4 5 selanjutnya ini bisa kita salin lagi letakkan di titik 6 dan 7 tapi jika tidak ingin ini bisa diganti bisa pilih efek di bagian nightclub kita bisa pilih flash hitam atur durasinya atau sesuaikan kecepatan kita full 100 bisa pilih di bagian cermin ini pilih efek di atasnya kita kita ke bagian nightclub bisa pilih disini hayalan 2 checklist dan bisa atur sampai ke atas cerminnya aja nah jika sudah seperti ini ini flashnya kita pilih objek pilih terapkan ke semua juga nah kita langsung ke bagian foto ke 2 eh ketiganya bisa pilih efek di titik ke 6 disini 3 4 5 nah 5 dan 6 bisa pilih efek kita pilih efek bagian video kita ke bagian pembukaan dan penutup pilih disini hello blur checklist kemudian sesuaikan atur aja sampai 35 intensitas full 100 ini hanya sampai titik ke 5 ke 6 kemudian salin letakkan di titik 7 dan 8 nah udah kita bisa ke foto pertama kita bisa pilih efek lagi disini pilih efek video kita ke bagian nightclub pilih yang kamera guncang checklist ini hanya untuk foto pertama aja kemudian pilih sesuaikan untuk kecepatan untuk rentangnya 5 kecepatannya juga 5 checklist nah udah selesai kita ke efek berikutnya pilih efek video kita ke bagian nightclub eh sorry bagian lensa bisa pilih di bagian vignette checklist ini tarik sampai ke akhir juga udah disini saya menggunakan sesuaikan nah di bagian ini pilih sesuaikan pilih vignette juga atur sampai 15 checklist dan ini juga sampai foto terakhir nah untuk ini foto pertama pilih animasi pilih yang masuk pilih yang puder masuk atur durasi sampai 1,0 checklist dan pilih awalannya disini pilih tambah overlay pilih mentahan awalannya untuk videonya pilih pilih gabungkan pilih yang penggelap sorry teman-teman nah ini udah selesai kita ke akhiran tambahkan video akhirannya seperti ini checklist nah udah selesai teman-teman jadi kalian bisa tinggal explore aja untuk dijadikan template segitu dulu untuk tutorialnya semoga kalian suka jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di tutorial selam berikutnya assalamualaikum annyeong bye bye sub indo by broth3rmax